assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di imam blm2 tutorial yang membahas seputar unlock security on device dan kali ini kita lanjut ke HP yang kemarin karena kemarin dan terkunci dengan akun Mi Redmi 8A dan kita langsung eksekusi saja yang pertama adalah kita matikan Wi-Fi nya agar tidak hidup otomatis nantinya dan kita pilih lupakan kita pilih ok forget network kita pilih ok dan setelah ini salah satu cara adalah kita akan membuka HP nya karena kita akan menggunakan test point nya untuk Redmi 8A ini menggunakan chipset Qualcomm jadi kita akan membukanya terlebih dahulu Hai setelah kita cek kemarin untuk nomor HP yang tertaut dengan akun Redmi ini tidak ada alias kartunya sudah hilang dan otomatis kita akan menggunakan salah satu cara terakhir ya salah satu cara terakhir cara kedua juga bisa melalui server dan disini kita akan menggunakan alat atau dongle yang pernah saya review ya namanya MRTK dan disini setelah kita membukanya tentunya sudah terbuka lalu kita pilih Xiaomi lalu untuk modelnya kita pilih Redmi 8A kita gunakan titik test point yang ada di mesinnya untuk test point Redmi 8A ini bisa kita cari di Google dan disana banyak sekali gambar-gambar yang ada untuk test point Redmi 8A ini jadi untuk cara kerjanya disini adalah kita hubungkan titik test point yang ada disini ada 4 titik dan kita akan gunakan urutan nomor 3 dan 4 ke bawah itu adalah titik test point yang harus kita hubungkan setelah kita hubungkan lalu kita pencet tombol on off sebanyak tiga kali dan otomatis disini langsung akan terbaca sebagai Qualcomm Qualcomm USB USB Reloader 9008 jadi untuk Redmi 8A ini menggunakan tipe C jadi harus kita gunakan kabel data yang tipe C juga setelah terbaca setelah tersambung kita cek handphonenya apakah sudah terbaca kita buka device managernya nah disini setelah kita pasang kabel datanya ternyata tidak dibaca kita sambungkan lagi kabel datanya dan port com dan LPT Qualcomm USB Reloader 9008 dan com3 ya disini sudah terbaca sebagai com3 dan untuk portnya kita sesuaikan dengan device manager com3 lalu kita pilih lalu kita pilih restart bukan restart pilih start dan langsung di proses kita tunggu prosesnya sampai selesai setelah selesai disini disini tertulis all is done di toolnya ini tertulis all is done semuanya sudah selesai dan kita langsung ke tampilan HPnya setelah saya periksa ternyata disini ada kabel jumperan tapi kita abaikan saja karena ini bukan urusan kita kita hidupkan HPnya dan kita tunggu proses bootingnya sampai selesai untuk Redmi 8A ini berada di MIUI 12 dan ini adalah versi MIUI yang terbaru setelah tampil ke MIUI 12 kita langsung setup saja untuk pilih bahasa kita pilih bahasa Indonesia untuk pilih lokasi anda kita pilih lokasi Indonesia karena tempat kita disini adalah Indonesia kita pilih selanjutnya syarat dan ketentuan kita centang untuk yang ini dan kita pilih berikutnya masukkan kartu SIM kita lewati saja untuk hubung ke jaringan kita lewati atau kita pasangkan dulu ya kita pasang WIP dulu mudah-mudahan tidak terkunci lagi setelah tersambung ke jaringan WIP kita pilih berikutnya memeriksa update ternyata keluar terlalu panas untuk yang ini pemberitahuan yang ini kita abaikan saja kita pilih kita pilih jangan salin tunggu sebentar memeriksa info dan untuk yang ini buka kunci setelan kita gunakan akun Google saja karena kemarin sudah ada akun Google yang tertaut dengan HPnya jadi kita kembali ke kertas yang kemarin karena di sini ada akun Google yang sudah sinkron dengan HPnya lalu kita masukkan akun Google yang ini ya kita masukkan kembali passwordnya untuk yang ini kita pilih jangan saja paling bawah mendapatkan info akun kita gunakan akun baru saja untuk akun Google nya ini kita serahkan ke pemilik HPnya jadi untuk akun Google yang ini karena karena tidak tahu lewatinya ini tidak ada ya untuk yang ini kita pilih lewati lalu kita pilih lainnya 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 dan pilih setuju sedikit sentuhan akhir untuk masuk ke akun Mi Anda kita pilih lewati hanya kunci layar kita lewati lagi dan untuk pilih tema bebas dan untuk yang ini kita non aktif saja atau kita non centang dan kita pilih oke pengaturan selesai dan HPnya sudah kembali normal jadi untuk tutorial kali ini berhasil dan sukses 100% untuk teman-teman yang mengalami kesulitan atau masalah seperti ini bisa tonton tutorialnya sampai selesai sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih